Kalau aku benar-benar tuh suka gak tau apa-apa, aku udah ikut istri, ya turin, udah kalau aku ikhlas-ikhlas aja, udah kalau yang namanya kalau berangkat haji ini kan gak boleh ngeluh, gak boleh apa, yaudah aku ngikut aja, cuman seminggu ini udah istighfar terus, seolah taubat terus, jadi yaudah. Kalau istri nangis terus karena kan Rayanza, Marafatar jauh, tapi Alhamdulillah bisa haji sama Mama Amin dan Mama Rita itu satu berkah yang luar biasa dan juga bersama adikku tercinta. Ya Alhamdulillah aku suka dedegan, aku tuh kayak umroh juga dari dulu selalu diundang gitu, pas waktu 2 tahun lalu sebenernya aku dapet undangan sama Gigi itu dari kerajaan Arab juga ya, waktu pertama kali, waktu pertama kali dibuka aku sama Nagita dapet langsung dari undangan dari raja, tapi ya memang belum siap waktu itu karena Rayanza masih kecil, masih bayi banget, intinya memang belum rejeki, tahun lalu berangkat gak jadi lagi, udah mana asik lagi tahun lalu, tahun ini mudah-mudahan hidup tuh gak usah dibikin beban, semuanya kita jalanin aja, kalau memang sudah pantas, sudah waktunya, sudah ini ya kita jalanin, ya berarti samalah seperti kita manusia kan, tadinya manusia hidupnya sendiri, terus dia menikah, dia dikasih anak, ya berarti kan itu memang sudah jalanin hidupnya begitu dan semuanya kan sudah dikasih sama Allah, ya begitu, jadi apapun yang dikasih sama Allah, berarti Allah kan sudah percaya sama kita. Jadi, mau gelar haji, mau gelar profesor, mau gelar apapun itu, jangan dibikin beban, ya sudah memang tanggung jawabnya, kita jalankan sebaik-baiknya, yang penting, niatnya baik, dan segala yang sudah dikasih sama Allah, semuanya menjadi berkah dan bukan menjadi musibah buat kita. Terima kasih telah menonton!